Kondisi makmum bersama imam Kondisi makmum bersama imam Ada tiga kondisi, pertama mendahului imam Mendahului imam Yang kedua Menyamai imam Yang ketiga Mengikuti imam Yang keempat Sangat terlambat dari imam Mendahului imam Maka dua kemungkinan Kalau ada uzur Tidak sengaja Maka sah Sholat Kalau sengaja Sholat batal Sholatnya Batal Tidak boleh dia mendahului imam Yang jadi imam siapa? Yang tipe dia Kalau dia mendahului imam Maka sholatnya batal Kalau menyamai imam sama Ini juga makruh juhukumnya Sama Allah Sama-sama terus Sama-sama juga hukumnya apa? Makru Mengikuti imam Maka ini yang sunnah Imam dulu baru dia Imam dulu Baru makmum Yang keempat Sangat terlambat Sampai ketinggalan Satu rakaat Jika Sampai Ketinggalan Satu rukun Makin dilihat Kalau ada uzur Ada uzur Seperti Ngantuk Ketiduran Tiduran imamnya kecepatan Terlalu cepat Maka sah Kalau ketinggalan Satu rukun Tanpa uzur Maka Tidak sah Tidak sah Sebagaimana Sebagaimana Penjelasan Ibnu Kudama Contoh Jika ketinggalan Sampai satu rukun Contohnya begini Imam Makmum Imam baca Allahu Akbar Setelah baca Surat Kemudian Imam rukun Allahu Akbar Si makmum Belum rukun Maksudnya begini Suratnya belum selesai Imam sudah selesai Dia belum selesai Ngapain dia Imam dia rukun Terus baca Terus Sami Allahu Liman hamidah Dia masih berdiri juga Batal Kata para ulama Berarti dia sudah Kehilangan Terlambat satu Rukun Faham Terlambat satu rukun Tapi kalau imam Sami Allah Langsung dia Allahu Akbar Masih belum Berarti belum satu rukun Ketinggalan Tapi kalau Sampai satu rukun Benda-benda ketinggalan Maka sholatnya Tidak sah Batal Kenapa? Karena dia Tidak jadi makmum Kalau begitu Dia sholat sendiri Namanya Sebagai orang Begitu Orang jahil Saya lihat Jadi imamnya Sudah Allahu Akbar Dia masih sujud Lama Saya imamnya Ruka Allahu Akbar Dia masih sujud Ya Ya ngawur Nanti khusyuk Tidak pada tempatnya Ya salah Seperti itu Nanti jadi makmum Tahu diri Jadi makmum Jangan pasang diri Sebagai apa Imam ya Tidak pada tempatnya 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 Tidak pada tempatnya